Hai Tuan-Tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa juga lah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemerintahan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia aku suruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia aku suruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Marcus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus, yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu. Hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laudikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laudikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laudikia, dan supaya surat yang untuk Laudikia dibacakan juga kepadamu. dan sampaikanlah kepada Arkibus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini ku tulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.